Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil Gimana kabar sobat-sobat ditek Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat Pokoknya kita harus semangat Tidak ada permasalahan yang tidak ada dalam luarnya Pokoknya semua permasalahan hidup itu pasti ada jalan keluarnya Kali ini Kibledek mau membahas tentang Sabtu lagi Masih seterusan dari pembahasan yang kemarin-kemarin tentang kotor Tapi sebelumnya seperti biasa Yang belum subscribe ya di subscribe dulu Dibunyikan loncengnya Di like, di komen, di share ke teman-teman Biar teman-teman tahu tentang channel Kibledek Oke kita masuk ke pembahasan Tapi sebelumnya mau sedikit intro ya tentang Primbon Apa toh itu Primbon? Primbon itu adalah sebuah buku Yang isinya di dalamnya itu adalah kumpulan-kumpulan Dari ilmu-ilmu titen para leluhun kita Apa toh ilmu titen? Ilmu titen itu adalah hasil dari pengamatan dan penelitian terhadap alam semesta Termasuk isinya Itu yang dilakukan para leluhun kita selama ratusan bahkan dua tahun Yang kemudian muncullah sebuah ilmu namanya ilmu titen Jadi ilmu titen itu semacam ilmu yang dihasilkan dari pengamatan Jadi ini ilmu yang ilmias sebenarnya Jadi benar-benar dari pengamatan alam semesta Yaitu namanya ilmu titen Nah ilmu titen para leluhun kita ingin mewariskan kepada cucu-cucunya Akhirnya dibuatlah sebuah buku Yang di dalamnya itu ada kesimpulannya, rangkuman Dan semua tentang ilmu titen Yaitu yang dinamakan primbon Jadi primbon itu garis besarnya adalah hasil dari pengamatan terhadap alam semesta ini Dan itu dilakukan yang waktunya lama Ratusan bahkan ribuan tahun Oke Ini kita masuk ke Sabtu Legi Sabtu Legi menurut primbon itu Sabtu memiliki nilai 9 Legi memiliki nilai 5 Jadi neptunya 14 Neptu 14 ini termasuk neptu yang lumayan besar ya Lumayan besar Jadi di atas 10 itu termasuk neptu yang besar lah Kalau di bawah 10 itu neptu kecil Untuk neptu yang lumayan besar Sabtu Legi ini sebetulnya untuk permasalahan Resigi dan keuangan itu Tidak bintu masalah Menurut faktor langitnya itu tidak Tidak ada masalah lah Sebetulnya nanti permasalahannya dia Ada di faktor manusianya Atau faktor bumi Faktor bumi dalam artian Dimana lingkungan dia dibesarkan Dimana pendidikan dia yang didapat Itu faktor bumi Sabtu Legi Sabtu Legi itu Wataknya lah kuning rembulan Dia sifatnya Menerahi ya Mengayomi lah Sebetulnya sifat dasarnya begitu Dia memiliki sisi-sisi positif Yang antara lain Dia itu orangnya ceria Ceria terus loyal Habis itu super Jadi ramah Dia orangnya sangat ramah Terhadap siapapun Jadi ini termasuk Watak dari rembulan Dia ramah Mengayomi Pokoknya Terialah Dia kalau orang di dekatnya Dia merasa Senang Dia mudah Membuat orang lain senang Terus dia memiliki Pemikiran-pemikiran yang unik Kelebihan dari Sabtu Legi Ini adalah Sisi positifnya Dia memiliki Pemikiran yang unik Karena Pemikiran yang unik ini Maka Jarang yang bisa Menebak Apa yang sedang dipikirkan Bahkan Teman-teman Dekatnya Atau Sahabatnya pun Kadang tidak bisa Menerka Apa yang ada Di pikirannya Dalam arti Dia sebenarnya Memikir apa Kadang Cara berpikirnya itu Bertolak belakang Dengan Kebanyakan orang Ini yang Dimaksud Pemikirannya unik Ini adalah Kelebihan dari Sabtu Legi Di Pemikirannya Dia memang Benar unik Di samping Sisi positif Sabtu Legi Juga memiliki Sisi negatif Dia orangnya itu Mudah marah Terus Galak Meskipun Dia sebenarnya Ceria Oh ya Sumpol Itu Tapi Di sisi tertentu Dia akan menjadi Galak Karena Kadang Ada hal-hal Yang Tidak Berkenan Terhadap Dirinya Atau Gampang tersinggung Dia Galak Jadi Pemarah Galak Terus Dia juga Usil Sering Mengusili Orang-orang Lain Usil Itu Dalam artian Ya Sebetulnya Semacam Kalau Bahasa Sekarang Nge-prank Nge-prank Itu Semacam Itulah Sisi negatif Lainnya Adalah Dia suka Pamer Jadi Kalau dia Memiliki Sesuatu Yang baru Dia pasti Pamerkan Ke Orang-orang Apalagi Ketemannya Dia suka Pamer Terus Yang Paling Tidak Bagus Sisi negatif Sisi negatif Dari Sabtu Lagi Itu Orangnya Pandai Berbohong Jadi Kalau Kalian Sabtu Lagi Ngerti Tentang Sisi negatif Begini Ya Coba Ditekan Ditekan Kalau Bisa Dibilangkan Dan Kita Tingkatkan Yang Sisi positif Yang Menjadi Versi Sabtu Lagi Terbaik Tapi Kalau Tidak Bisa Meningkatkan Sisi positif Malah Sisi negatif Yang Meningkat Ya Jadinya Malah Versi Sabtu Lagi Yang Tidak Baik Sabtu Lagi Itu Orangnya Suka Sekali Dengan Hidup Santai Dan Hidup Mewah Ini Kadang Sabtu Lagi Yang Kadang Membuat Dia Nanti Terpuruk Kadang Dia Senang Bermewahan Ya Ini Hidup Mewahnya Ini Kadang Ikutin Sifat Pamernya Suka Pamernya Itu Ini Jadi Sisi Negatif Nya Semacam Suka Pamer Terus Bermewahan Berbohong Kurang Lebih Itu Makanya Untuk Sabtu Lagi Kalau Bisa Ini Ditekan Atau Dihilangkan Sama Sekali Mungkin Kalau Tidak Bisa Dihilangkan Sama Sekali Ya Ditekan Dikurang Nanti Sisi Yang Positif Yang Digencarkan Yang Ditingkatkan Sebetulnya Untuk Sabtu Lagi Sabtu Lagi Ini Dia Untuk Urusan Jodoh Itu Sangat Mudah Karena Banyak Orang Yang Sebenarnya Menyukai Sabtu Lagi Ini Jadi Untuk Jodoh Itu Sebenarnya Tidak Masalah Tidak Tidak Khawatir Karena Banyak Orang Orang Yang Mendekatinya Dia Karena Itu Dia Memang Ceria Loyal Supel Pokoknya Sisi Positif Yang Membuat Orang Orang Ingin Dan Selalu Pengen Dekat Dengan Satu Lagi Adapun Kalau Menurut Primborn Itu Yang Cocok Yang Paling Cocok Yang Terbaik Itu Dengan Weton 10 Dan Weton 15 Nebtu 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 10 Dan Nebtu 15 Itu Yang Selasa Pon Minggu Legi Jumat Wage Jumat Paing Rabu Kliwon Kamis Pon Itu Yang Paling Terbaik Menurut Tainan Para Lelukur Disini Kalian Boleh Percaya Boleh Tidak Itu Hak Kalian Disini Yang Pending Kibledek Menekankan Adalah Biar Kalian Tahu Tentang Sisi Positif Dari Satu Lagi Dan Sisi Negatif Dari Satu Lagi Biar Ngerti Oh Sisi Positif Gini Biar Ditingkatkan Dimaksimalkan Oh Sisi Negatif Gini Dibilangkan Atau Diturunkan Biar Kalian Bisa Menjadi Versi Versi Manusia Yang Terbaik Manusia Yang Baik Jadi Versi Terbaik Dari Satu Lagi Itu Sebenarnya Yang Ditinginkan Para Leluhut Kita Agar Kita Mempelajari Tentang Ribbon Itu Kita Bisa Mengerti Karakter Kita Setidaknya Kita Ngerti Oh Karakter Ternyata Agak Begini Begini Itu Ya Ditekan Kalau Yang Jelek Yang Bagus Ditingkatkan Untuk Masalah Pekerjaan Pekerjaan Yang Paling Cocok Menurut Tentang Para Leluhut Itu Adalah Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Perhubungan Dan Komunikasi Mungkin Di Departemen Perhubungan Atau Di Telekomunikasi Dan Sebagainya Atau Pembicara Atau Pencerama Yes Pokoknya Yang Mengandalkan Omongan Yang Mengandalkan Bicara Untuk Satu Sangat Pasih Untuk Berbicara Dia Pintar Sekali Untuk Berbicara Di Selain Itu Dia Juga Memiliki Pikiran Yang Unik Pemikiran Yang Unik Ini Yang Menyebabkan Dia Bisa Bersirat Lidah Berbicara Sangat Sini Jika Ada Permasalahan Dia Bisa Menghandlenya Itulah Kelebihan Dari Sabtulegi Dia Pemikirannya Unik Dia Pintar Berbicara Pintar Bersirat Lidah Itu Kelebihan Dari Sabtulegi Jadi Kalau Bersirat Lidah Ini Belum Tentu Negatif Kalau Dibuat Sisi Yang Positif Tetap Bisa Menjadi Positif Kalau Dibuat Berbohong Ya Akhirnya Sisi Negatif Ya Mungkin Sekian Tentang Sabtulegi Jadi Kalian Silahkan Yang Sabtulegi Boleh Percaya Boleh Tidak Kalau Ternyata Memang Agak Mendekati Ini Kan Masih Faktor Langit Belum Ada Faktor Bumi Belum Ada Faktor Manusianya Belum Digabung Sama Tentang Perhitungan Wuku Dan Lainnya Jadi Ini Masih Weton Jadi Masih Perhitungan Dasar Garis Besarnya Begitu Jadi Nanti Dilanjut Lebih Dalam Itu Ada Juga Jadi Dia Lahir Tanggal Sekian Bulan Sekian Tahun Sekian Itu Sebenarnya Ada Di Wuku Ya Kalian Boleh Percaya Boleh Tidak Yang Penting Bisa Untuk Intropeksi Diri Disini Yang Terpenting Itu Jadi Bisa Untuk Intropeksi Diri Oke Semoga Selalu Sehat Dan Selalu Semangat Pokoknya Jangan Putus Asa Itu Pesan Dari Kibedek Jangan Sampai Putus Asa Karena Semua Persoalan Di Dalam Kehidupan Ini Sebetulnya Itu Ada Jalan Keluarnya Tidak Ada Jalan Tutu Semua Ada Jalan Keluarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kibledek